selamat menikmati selamat menikmati kenapa minta pulang? kalau dokter belum milih pulang Dewi? iya aku soalnya udah gak tahan mau lebih rumah takut kamu selamat rendah? selamat atau tidak Dewi? kemarin sih kadang-kadang aku sholat tapi kadang-kadang aku juga gak sholat cimba karena kalau aku berdiri itu pusing banget Dewi, walaupun kamu sedang sakit kamu harus tetap sholat walaupun keadaan duduk kalau memang ke kamar mandinya gak sambut pakai tayamum aja gak apa-apa jadi walaupun sakit gak ada halangan untuk sholat iya sih gak apa-apa dia sampai mikirnya gitu tapi saya mau duduk begini aja tuh pusing banget mbak ini aja saya buker-buker banget supaya saya tapi udah minum obat hari ini Dewi? udah sih mbak tadi tapi dia lagi kumat lagi belum ada belum ada perubahan ya? perubahan tuh kadang-kadang pusingnya dateng kadang-kadang hilang gitu mbak jadi gini ya Dewi walaupun kamu sakit kamu tetap tetap sholat bagaimanapun keadaannya kasih Allah terima lalu kamu jangan selalu kamu sama sakit ini ada perasaan putus asa tidak Dewi? ya kadang-kadang kayak gitu sih mbak kadang saya mikirnya tiap hari saya tuh udah rentah saya tuh dateng kadang-kadang enggak saya mikirnya kayak ngehambat kuliah saya gitu loh mbak saya ngerasa putus asa sih sedang-kadang jangan putus asa Dewi kan penyakit itu datangnya dari Allah pasti Allah menyembuhkannya sama satu lagi Allah itu tidak akan memberikan cobaan melampaui batas kumatnya jadi kamu harus berusaha jadi kamu harus tetap semangat dalam menjalani kegiatan sehari-hari walaupun berat sama kalau sakit itu harus datang ke tempat orang yang tepat datang ke orang yang tepat seperti dokter kamu kemarin-kemarin itu ke dokter atau tenaga alternatif kemarin saya ke dokter karena udah jatuh banget di dalam badan aku udah gak kuat jalan banget terus 3 hari kalau salah aku minta pulang karena aku gak rasa kalau udah kemendingan kan eh udah sampai rumah tuh tiba-tiba pusing lagi gitu kalau pusing karena enggak gitu gitu-gitu terus gitu loh mbak iya kamu harus harinya udah minum obat kan udah tadi pagi semua pokoknya makan jangan sampai lupa ya gitu ya kita kan lagi covid jadi harus jaga kesehatan juga dari makannya teraput terus sama minum obat jangan sampai telat ya Dewi sama jangan lupa sholat kalau misalnya kamu lupa sholat Allah kayak gimana kasih kesembuhannya pasti kesembuhan Allah kasih kok ya Dewi jangan pakai semangat selalu semangat semoga kakak aku doain cepat sembuh sama jangan pernah lupain sholat karena dalam keadaan apapun walaupun sakit pun Allah bakalan berima oh sholat Dewi ya sama satu jangan Dewi sakit ini harus ikhlas ya karena mbak pernah baca di hadis kalau gak salah di hadis kalau orang sakit itu kita kita yang menjalankannya dengan ikhlas Allah itu akan menghapus menghapus semua menghapus dosa-dosa kita kalau kita gak sabar ya Dewi ya pokoknya Dewi jangan lupa makan jangan lupa minum obat ya oke gimana Dewi mau minum obat sekarang atau nanti nanti aja ya yaudah kebetulan aku ada bimbingan rohani lagi di tempat orang lain aku maaf ini buru-buru ya makasih ya pokoknya Dewi kokohnya tetap semangat dalam menjalannya hari-harinya jangan lupa minum obat ya Dewi ya jangan lupa salat ya Dewi ya sabar ya menjalannya semuanya oke pamit ya Dewi ya assalamualaikum iya gak apa-apa gak apa-apa Dewi ya assalamualaikum Dewi ya assalamualaikum Dewi selamat menikmati selamat menikmati